Pria 25 tahun ini berhasil selamat dari hukuman tembak mati, Winches Law Moguel So, pada tahun 1915 pada masa perang revolusi Meksiko, Moguel ditangkap atas tuduhan pengkhianat bangsa dan langsung dijatuhi hukuman mati tanpa harus menjalani proses pengadilan Eksekusi mati dilakukan oleh 9 regu tembak dan 9 peluru ditembakkan ke tubuh Moguel Kepalanya juga tak luput dari tembakan Surprisenya, Moguel tidak mati dan masih dalam keadaan sadar Dia pun memanfaatkan situasi tersebut dengan berpura-pura mati Saat mereka berpikir kalau Moguel sudah mati, mereka pergi meninggalkannya Moguel segera bangun dan melarikan diri untuk mencari pertolongan Moguel dirawat sampai sembuh meskipun wajahnya rusak akibat tembakan peluru Moguel terus menjalani hidup hingga akhirnya meninggal dunia di tahun 1975